Intro Kesin peluru tak bertuang Hari-hari yang tak benderang Setiap detik nyawa ini Ku pertahankan untukmu Alasanku ada di sini Dan padamu yang ku rindukan Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Abi Alhamdulillah Kita ketemu lagi teman-teman Dari rangkaian Materi perkulian Pada sub-pokok bahasan Kelayakan kredit Kali ini kita sudah masuk di bagian kedua Dari estimasi Tiga bagian Yang sudah saya Bagikan Di pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas mengenai Alur Proses Kredit Kemudian dengan prinsip 3R Kali ini kita akan lanjut Di kelayakan kredit Dengan membahas mengenai prinsip 7P Namun seperti biasanya teman-teman Sebelum kita lanjutkan Jangan lupa klik Like dan subscribe channel ini Oke Prinsip 7P Oke Apa itu? P yang pertama adalah Personality Nah personality itu kita mencari data-data tentang apa? Tentang kepribadian calon debitur Apanya yang kita akan cari Tentang riwayat Hidupnya Tentang Pendidikannya Pengalamannya Apa usahanya Apa pekerjaannya Apa hobinya Bagaimana keadaan keluarganya Bagaimana status sosialnya dalam Masyarakat Ini yang akan kita cari Kemudian kita juga akan mencari data Mengenai pendapat Tentang Calon debitur Itu dari masyarakat sekitar Tempat tinggal Ataupun kolega bisnisnya Dan hal-hal lain yang Berhubungan dengan kepribadian debitur Nah sebenarnya Apa sih tujuannya kita mencari data-data ini teman-teman Ini kita akan mencari Bertujuan untuk mengetahui Sebagaimana jauh Kemauannya Sekali lagi Kemauan Untuk bagaimana mampu untuk bekerja sama Bekerja sama dalam hal apa? Tentu saja dalam proses perkerditan Entah itu dari awal Dari kita solicit nasabah Entah Dia juga ketika nanti kita proses Kemudian ketika sudah masuk level Pencairan Ketika sudah masuk di penagihan Nah itu dia harus mampu untuk Bekerja sama Nah kapan ketika kita mendapatkan data minus Sedikit saja mengenai calon debiturnya Ini akan kita prospek Maka itu menjadi early warning system Bahwa ada Hal-hal yang dianggap tidak baik Dari debitur ini Dari persepsi Koleganya mungkin Persepsi dari anggota keluarganya mungkin Persepsi dari masyarakat Di mana dia tinggal Oke teman-teman Ini adalah personality Yang kedua purpose Purpose yaitu kita Data tentang tujuan Sebenarnya dia ingin apa sih ini Menggunakan kredit ini Dari mana kita akan tahu Kita akan lihat Sebenarnya permohonnya untuk kredit apa Misalkan kalau dia permohonannya tentang kredit modal kerja Berarti dia juga harus Apa namanya Memproses tentang kredit modal Modal kerja Tetapi kalau misalkan dia prosesnya Kredit modal kerja Tapi nanti kita dapat informasi Ternyata dia untuk hal-hal yang lain di luar kredit Wajib kita untuk mengamati Sekali lagi Ketika kita sudah mendapatkan informasi yang berbeda Tentang debitur Wajib kita amati Nah ini yang tadi saya bilang Apakah digunakan untuk berdagang Atau untuk membeli rumah Atau untuk tujuan lainnya Yang ketiga apakah tujuan penggunaan kredit itu Apa sesuai dengan line of business Sekali lagi Jika tidak ada hubungan Dan jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang berbeda Dengan apa yang calon debitur sampaikan di kantor Maka wajib Waspadalah Kalau Bang Napi bilang Waspadalah Waspadalah Baik kita lanjut Prospek Ini P yang ketiga ya Harapan Masa depan dari bidang usaha Atau kegiatan usaha calon debitur Nah kita juga harus tahu Sebenarnya bagaimana Prospek Usaha peminiam ini Di masa depan Dan Beberapa bulan Atau beberapa tahun sebelumnya Apakah terjadi Trend peningkatan Atau Atau Justru dia menukik turun Nah kalau usaha Sementara menukik turun Ngapain kita mau biayai Sudah pasti Bakalan gagal itu Oke Kemudian Perkembangan Keadaan ekonomi Perdagangan sektor usaha Calon Debitur Kemudian kita juga akan lihat Laba atau keuntungan Di masa lalu Jadi ini semuanya Masa lalu Masa sekarang Kemudian di masa depan Masa lalu Kita melihat bagaimana Trend usaha Dan trend peningkatan laba Kemudian masa sekarang Bagaimana keadaannya hari ini Apakah masih sama dengan yang Di masa lalu Kemudian di masa depan Apakah bisnis ini Bisa diharapkan untuk Meningkat Atau justru datar-datar saja Atau justru menurun Disinilah Ketajaman analisa Dari seorang Account officer Dia harus mampu Mengumpulkan informasi Sebanyak mungkin Oke Sekali lagi Informasi sebanyak mungkin Sebagai bahan analisa Apakah Si calon Debitur ini Layak untuk Dibiayai Atau Tidak Oke Ini adalah P yang ketiga Atau Prospek Baik Kita sudah sampai di Slide yang terakhir Nanti masih ada Sekitar 4 P lagi Di Insya Allah Di video yang ketiga Saya harap Kawan-kawan Bisa Memahami materi ini Insya Allah Kita akan ketemu lagi Di Materi selanjutnya Terima kasih Jilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa